Kamu mau kemana sih? Aku mau ke rumah mas Arya ya. Sendirian? Eh, kamu ditemani sama ibu aja ya? Nggak usah, nggak usah khawatir deh buat aku. Aku fine-fine aja, oke? Terus aku udah siapin makanan tuh buat ibu sama kamu. Sayang, kamu kerjanya jangan capek-capek ya. Kamu tuh butuh istirahat, oke? Aku nggak mau kamu sakit. Love you. Apa selama ini... yang dirasakan Renita... pada saat dia mendekatkan aku? Tuhan! Tuhan! Selamat malam, Bi. Malam, Bu. Saya mau tanya. Renitanya ada gak ya? Soalnya saya mau ketemu. Oh, Mbak Renitanya udah gak tinggal di sini lagi. Sekarang sudah di rumahnya Bu Siti. Kalau Renita udah nikah sama Arya, masa iya sih pisah rumah? Bu Siti, Bu Siti itu ibunya Mira ya? Iya, Bu. Oh gitu. Yaudah, kalau gitu saya perbusi dulu. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Sampai kapan Mama setiap hari nungguin aku pulang seperti ini? Nanti Mama sakit. Amin malam kan gak bagus, Ma. Daripada Mama harus menunggu di dalam. Seatap sama anak kesayangan Papa itu. Hati Mama selalu sakit, selalu panas, Nak. Farhan, kamu harus hati-hati ya sama Lisa dan Rosie. Mama lihat mereka semakin akrab aja. Dan Mama yakin mereka bersatu itu punya niat jahat, Nak. Merencanakan kejahatan, Nak. Dan target utamanya itu udah pasti kamu. Mama tenang aja. Dengan doa dari Mama, pasti semuanya akan baik-baik aja. Jadi Mama gak perlu membebani pikiran Mama dengan mengkhawatirkan aku. Farhan, kamu anak baik, Nak. Kenapa nasib rumah seperti ini, Farhan? Karena Allah sayang sama Mama. Mama harus sabar dan ikhlas. Kalau Mama punya sabar dan ikhlas, Insya Allah, Mama bisa lebih mudah menjalannya, Mak. Gak bisa, Farhan. Gak bisa. Berat rasanya, Nak. Berat. Papa tega melakukan ini sama Mama, Nak. Papa gak menjaga perasaan Mama, Farhan. Mama selalu ingat sakit hati Mama sama Papa dulu, Nak. Setiap melihat Rosy di rumah ini, Belum lagi Mama merasa gelisah, Nak. Mama gak tenang. Karena di hati kecil Mama. Mama yakin, Rosy itu punya niat jahat sama keluarga kita. Mama, aku yakin Mama bisa. Yang penting sekarang Mama harus melepaskan semua kemarahan Mama, kekecewaan Mama. Supaya hidup Mama lebih tenang. Aku gak ngelarang Mama untuk nangis. Kalau dengan tangisan Mama, Mama bisa melepaskan semua kemarahan Mama. Ayo, Mama nangis. Aku temenin Mama di sini. Tadi malam aku ke rumahnya Arya. Dan setelah aku lihat-lihat, kayaknya Arya dan Renita itu belum nikah. Karena Renita itu sekarang tinggalnya di rumah ini. Syukurlah. Mudah-mudahan aja Arya gak nikah sama Renita. Oh iya, Lisa. Aku pengen banget ketemu sama Arya. Gimana ya caranya? Soalnya, mampah selalu ikutin aku. Dia selalu ngawasin aku. Kau mau ketemu sama Arya? Oke. Pokoknya kamu tenang aja. Semuanya biar aku yang atur. Lisa, makasih banget ya. Aku seneng banget punya temen yang baik. dan tulus kayak kamu. Tulus, kamu bilang. Seandainya kamu tahu kalau aku itu cuma mau manfaatin kamu aja. Oh iya, kok sepi sih? Soalnya, tante sama papa lagi ke rumah sakit buat check up. Mas Farhan? Kalau mobilnya ada, berarti dia masih ada di kamarnya. Mobilnya sih gak ada. Kenapa? Mau ketemu sama dia? Oh, enggak. Enggak. Lagian kan, aku bisa ketemu sama dia setiap hari di kantor. Harus kalau gitu, aku pamit dulu ya. Ya udah oke. Makasih ya. Iya, sama-sama. Tunggu ya. Amirah. Amirah. Kamu mau kemana sih? Aku mau ke rumah mas Arya ya. Sendirian? Eh, kamu ditemani sama ibu aja ya? Enggak usah, enggak usah khawatir deh buat aku. Aku fine-fine aja. Oke. Terus, aku udah siapin makanan tuh buat ibu sama kamu. Yuk, aku pergi ya. Hati-hati ya. Yaudah, hati-hati ya. Lagi deh. Bu, itu Renita pergi sendirian loh ke rumah mas Arya. Aku takut deh ibu, dia kenapa-napa. Nih, kapan kita itu mau coba percaya sama dia? Ini saatnya kita percaya ya sama dia. Ya, ini kan bagus buat proses pemulihannya Renita. Lagian ya psikiaternya bilang kalau dia udah cukup membaik kok. Udah, udah, udah. Kamu gak usahkan gitu. Mesti kita berdoa supaya ini jadi awal buat pemulihannya Renita. Dan dia cepat semua. Selamat menikmati. Terima kasih.